Lembah Selaksa Bunga Jilid 26 Cuan semakin mendongkol. Dia seorang pemuda yang mempelajari kesusastraan dan bahkan pandai pula membuat sajak yang dinyanyikannya dengan suara yang cukup merdu. Melihat sikap empat orang wanita itu, dia pun lalu merangkai sajak dan dinyanyikannya dengan suara lantang. Nyanyian itu isinya menyindir empat orang wanita yang mula-mula mendengarkan dengan gembira dan merasa lucu, akan tetapi akhirnya wajah mereka berubah merah setelah mengerti isinya nyanyian. Wanita itu bagaikan bunga. Keindahan bunga adalah kecantikannya, keharuman bunga adalah sifatnya, kehalusan bunga adalah wataknya. Sayang empat tangkai bunga di lembah ini, cantiknya sih cantik, akan tetapi sifatnya sama sekali tidak harum, dan wataknya tidak lembut. Bodoh-bodoh lagi, tidak mengenal bahwa yang mereka jebak adalah seorang pangeran dan seorang adik seperguruan dari HW Etian Moli sendiri. Air, jangan-jangan tempat yang dikenal sebagai ban HW Ako ini hanya dipenuhi bunga-bunga seperti itu. Empat orang itu merasa tersindir, akan tetapi diam-diam mereka juga terkejut dan heran mendengar bahwa pemuda itu seorang pangeran, bahkan masih sute, adik seperguruan, dari HW Etian Moli. Mereka merasa tegang dan khawatir. Tentu saja mereka tidak perlu percaya akan obrolan pemuda itu, akan tetapi bagaimana kalau ucapannya itu sungguh-sungguh. Kalau dia seorang pangeran masih belum berapa hebat, akan tetapi bagaimana kalau dia itu benar-benar sute dari HW Etian Moli ketua mereka? Biarpun ketua mereka tidak jahat, namun keras hati dan mereka bisa dihukum berat kalau menjebak dan menangkap seorang sutenya. Tiba-tiba masuk dua orang wanita ke dalam ruangan itu. Yang seorang adalah seorang gadis muda berusia sekitar 19 tahun, berkulit putih mulus, tinggi ramping berwajah manis sekali, sepasang matanya lebar dan wajahnya berbentuk bulat. Gadis ini bukan lain adalah Kuili A yang kini menjadi murid dan juga mewakili HW Etian Moli memimpin anak buah di lembah selaksa bunga. Adapun wanita kedua adalah Bwe Kiok Hwa, berusia sekitar 30 tahun lebih yang juga berwajah cukup cantik dan bersikap keras. Ialah murid pertama dan anggauta yang diberi kekuasaan untuk mengepalai para murid dan agaknya kedudukannya ini yang membuat Bwe Kiok Hwa memiliki sikap yang agak kaku dan keras, memegang teguh peraturan sehingga ia ditakuti para anggauta lainnya. Begitu tiba di situ, Kuili A menatap wajah cuan yang tergantung membalik itu. Dua pasang metu bertemu dan metu cuan terbelalak kagum. Nona manis yang cantik jelita, kasihanilah aku yang tidak berdosa, disiksa seperti ini selama semalam suntuk oleh bunga-bunga yang baunya tidak enak ini, katanya. Tentu saja Li A menjadi bingung. Apa maksudmu bunga-bunga yang baunya tidak enak bentaknya? Gadis-gadis cantik ini seperti bunga akan tetapi sikap mereka sungguh tidak enak, kata cuan. Enci Bwe Kiok Hwa, bebaskan dia dari jala kuili A berkata kepada Bwe Kiok Hwa. Akan tetapi, Kui Shochia, Nona Kui, orang ini telah melanggar wilayah kita dan sudah sepatutnya dia dihukum. Biarkan dia tergantung di sana menunggu sampai Pangcu pulang dan memberi keputusan apa yang harus kita lakukan kepadanya. Wah, bunga yang ini baunya malah lebih busuk lagi kata cuan dengan hati mendongkol. Baik, kita sama lihat saja apa yang akan dikatakan Suci Hwa Etian Molien Yeo Siang Lan kalau ia pulang dan melihat setengnya disiksa seperti ini. Mendengar ini, Kui Li A berkata lagi, kini lebih tegas memerintah kepada Bwe Kiok Hwa. Enci Bwe, cepat bebaskan dia, biar aku yang bertanggung jawab terhadap Enci Siang Lan mendengar ucapan dan melihat sikap Li A yang bersungguh-sungguh. Bwe Kiok Hwa tidak berani membantah lagi, hanya mengomel kepada diri sendiri. Hem, laki-laki tidak sepatutnya diberi hati, dan ia lalu melompat dan sekali ia menggerakan pedangnya, tali jala itu putus dan tubuh cuan jatuh ke bawah. Biarpun berada dalam lipatan dan belitan tali jala, akan tetapi ketika tubuhnya terjatuh ke bawah cuan dapat bergerak jungkir balik sehingga dapat hinggap di atas lantai dengan kedua kakinya lebih dulu. Cepat dia bergerak membuka libatan jala dan tali dan setelah membuang jala itu ke sudut ruangan, kini dia berdiri berhadapan dengan enam orang wanita itu. Hanya sekelebatan saja dia memandang Bwe Kiok Hwa dan empat orang anak buah ban Hwa Apang, akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang macu kuili ai, dia tertegun dan terpesona. Tadi memang dia sudah tertarik sekali ketika pandang matanya bertemu dengan wajah gadis remaja yang memerintahkan agar dia dibebaskan. Akan tetapi pertemuan itu terjadi ketika kepalanya tergantung ke bawah sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas. Kini, setelah mereka berdua berdiri berhadapan barulah dia tertegun dan sekaligus terpesona. Bung Chuan adalah putera tunggal pangeran Bung Chikong. Sebagai seorang putera pangeran keponakan kaisar, pemuda bangsawan yang sastrawan dan telah digembleng ilmu silap pula oleh Ouyang Sianjin, sudah barang tentu Chuan tidak asing dengan putri-putri bangsawan yang anggun dan cantik, yang lebih pandai dan lebih banyak waktu untuk merawat dan mempercantik diri dibandingkan para gadis biasa yang lebih banyak harus bekerja. Biarpun selama ini dia tekun mempelajari bun, sastra, dan sedikitmu silat, kemudian selama setahun digembleng dengan keras dalam ilmu silat oleh Ouyang Sianjin sehingga dia tidak banyak bergaul dengan para gadis bangsawan, namun dia banyak sudah melihat gadis bangsawan yang cantik. Akan tetapi sekali ini, begitu berhadapan dengan Kuili Ai yang berpakaian baju berkembang-kembang dengan potongan sederhana, ia terpesona sampai hanya membuka matu dan mulut tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Di lain pihak, Kuili Ai juga tertegun. Tak disangkanya bahwa laki-laki kurang ajar seperti yang dilaporkan anak buah ban HW Apang, yang katanya malam-malam naik ke lembah seperti maling yang tertawan, setelah kini berhadapan dengannya, adalah seorang pemuda yang masih muda, berpakaian bersih namun tidak terlalu mewah, lembut dan ramah, wajahnya tampan, bentuk tubuhnya tegap sedang, sepasang matanya jernih agak lebar dan sepasang matu dan senyumnya menunjukkan kelembutan hatinya. Sebagai seorang putri panglima yang sejak kecil hidup di kota raja dan banyak bertemu dengan orang-orang bangsawan, sekali pandang saja ia dapat menduga bahwa pemuda ini tentu seorang pemuda bangsawan. Dan tadi dia mendengar sendiri pemuda itu mengaku putra seorang pangeran atau bahkan seorang pangeran seperti yang ia dengar laporan anak buah yang simpang siut. Hem, sobat, kalau benar engkau tidak mempunyai niat buruk terhadap kami, mengapa engkau malam-malam mencoba untuk menyusup ke lembah kami? Siapakah engkau dan apa artinya semua pengakuanmu tadi, terutama bahwa engkau adik seperguruan ketua kami HW Etian Moli N. Yeo Siang Lan? Sobat, jangan kau main-main dengan kami. Ketahuilah bahwa lembah kami Ban HW Akok merupakan tempat terlarang bagi kaum pria dan apa yang telah kau lakukan ini merupakan sebuah pelanggaran besar melihat sikap yang anggun berwibawa namun tidak kasar, dan mendengar ucapan yang teratur, bukan seperti ucapan para anggauta Ban HW Apang tadi yang kasar, Sobat tidak berani main-main dan ada perasaan heran dalam hatinya. Yang dia tahu dari cerita orang-orang, HW Etian Moli N. Yeo Siang Lan adalah seorang tokoh Kang Owi yang tentu saja bersikap tegas dan kasar, dan terbukti tadi ucapan para gadis yang menjadi anak buahnya juga kasar. Akan tetapi mengapa gadis ini memiliki sikap yang demikian lembut, dan ucapannya terdengar teratur seperti seorang gadis berpendidikan? Dia lalu cepat mengangkat kedua tangan depan dada, menjura dengan hormat. Harap maafkan aku, Nona. Sesungguhnya aku sama sekali tidak mempunyai niat buruk terhadap Ban Hw Apang. Namaku adalah Bung Cuan dan aku tidak berbohong ketika memperkenalkan diri sebagai putra pangeran Bung Jikong yang kini menjadi penasihat Pamanda Kaisar Wanli di Kota Raja. Juga aku tidak berbohong ketika mengaku sebagai sute, adik seperguruan, dari Suci Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan karena aku menjadi murid Suhu Ouyang Sian Jin yang menjadi sute dari Mendiang Pet Jil Tiamong Ong Hon Chu, guru Suci N. Yeo Siang Lan. Biarpun aku belum pernah bertemu dengan Suci N. Yeo Siang Lan, akan tetapi hubungan itu membuat aku menjadi sutenya, bukan mendengar penjelasan yang rinci itu, Bwe Kiyok Hwa dan empat orang anak buah Ban Hw Apang menjadi terkejut sekali dan tanpa dapat dicegah lagi wajah mereka menjadi pucat dan mereka segera memberi hormat kepada pemuda itu dan Bwe Kiyok Hwa berkata dengan sikap hormat, Bong Kong Chu, Chuan Muda Bong, harap engkau suka maafkan kami karena kami tidak mengenal Kong Chu dan menganggap Kong Chu seorang pelanggar daerah kami dan, dan, kami tadi tidak percaya kepada Kong Chu lalu bersikap kasar, Bong Chuan tersenyum dengan tulus. Wah, sikap kalian mengakui kesalahan ini saja sudah cukup membuka mataku bahwa kalian adalah para anggauta perkumpulan yang ditangani pemimpin yang baik. Tentu saja aku melupakan peristiwa semalam dan sekarang aku bisa mengatakan bahwa bunga-bunga di lembah ini memang indah dan harum mendengar ini, wajah pucat lima orang wanita itu berubah kemerahan dan bibir mereka berlumba senyum manis. Li Ai juga senang mendengar ucapan Chuan dan tidak keliru dugaannya bahwa pemuda ini bukan orang jahat maka tadi memerintahkan untuk membebaskannya. Ia membalas penghormatan Chuan dan berkata, Bong Kong Chu, kalau begitu, engkau bukanlah orang lain, melainkan seorang tamu terhormat. Aku bernama Kui Li Ai, dan mari kita menuju perkampungan kami di atas, di mana kita dapat bicara dengan leluasa. Li Ai lalu mendahului pemuda itu berlari ke arah puncak dan agaknya ia sengaja hendak menguji kepandayan Chuan dengan menggunakan keringanan tubuhnya berlari cepat melalui berbagai rintangan dan jebakan. Hati-hati, Bong Kong Chu, di sini memang dipasangi banyak jebakan, katanya. Chuan mengerti dan melihat gerakan ringan itu, dia pun mengerahkan ginkeng agar selalu dapat menginjak bekas injakan gadis itu dan tidak sampai terperangkap. Baiklah, Kui Sio Chia katanya. Lima orang wanita tadi memandang kagum, kemudian empat orang kembali ke tempat penjagaan masing-masing menanti rekan-rekan yang akan menggantikan mereka. Bwe Kiok Hwa mengikuti Li Ai dan Chuan naik ke puncak di mana perkampungan Ban Hwa Apang berada. Setelah tiba di rumah induk, Chuan dipersilakan duduk di ruangan tamu, akan tetapi sebelum pihak nona rumah mengajaknya bicara, dengan sikap ramah Li Ai berkata, Bong Kong Chu, mengingat bahwa semalam engkau tidak tidur dan berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kami persilakan Kong Chu untuk mandi dulu dan berganti pakaian. Kemudian kita sarapan, baru kita akan bicara tentang maksud kunjunganmu ini. Bagaimana pendapatmu, Kong Chu Bong Chu antar senyum, hatinya senang. Nona rumah ini ternyata penuh perhatian terhadap tamunya, ramah dan hormat. Sebetulnya, tanpa mengasuh atau mandi juga dia merasa segar karena semalam, biarpun digantung jungkir balik, dia bersama di seperti yang diajarkan gurunya dan dia dapat mengasuh dengan baik. Hanya saja, tentu dia akan tampak lebih bersih dan ganteng kalau diberi kesempatan mandi, mengisi rambut membereskan kuncirnya yang panjang dan tebal, berganti pakaian bersih. Dan berhadapan untuk bercakap-cakap dengan seorang gadis seperti Kui Li A yang sepagi itu sudah mandi segar dan berdan dan rapi, memang perlu sekali dia mempertampan dirinya. Maka dengan girang dia lalu menuju ke kamar mandi sambil membawa buntalan pakaiannya, ditunjukkan oleh seorang anggau taban huapang yang sejak tadi mengikuti mereka, yaitu Bwe Kiok Hwa sendiri. Tak lama kemudian, Chu An sudah duduk berhadapan dengan Li Aidi ruangan makan, menghadapi meja makan di mana telah dihidangkan sarapan pagi yang cukup lengkap dan masih mengepulkan uap yang sedap dan menimbulkan selera. Tidak ada anggau taban Hwa Apang yang berada dalam ruangan makan itu untuk melayani. Sejak berada di situ memang Li Aidi menghapuskan ker-ker bangsawan di mana kalau majikan makan harus ada pelayan yang berada di ruangan itu untuk melayani. Ia sendiri yang menuangkan air teh ke dalam cawan di depan cuan. Mereka makan sarapan dengan santai sambil bercakap-cakap. Maaf, Nona. Aku datang berkunjung untuk menghadap ketua ban Hwa Apang, yaitu Suci Hwa Etian Molien Yeo Siang Lan. Akan tetapi mengapa ia belum juga datang menemuiku? Apakah engkau ini, Li Aidi tersenyum dan menggerakkan tangan menyangkal? Airh, bukan. Aku adalah Kui Li Aidi, seorang, sahabatnya, juga adik angkat dan muridnya. Enci Siang Lan pada saat ini tidak berada di sini, sedang keluar. Kongcu, wah, ia tidak ada. Kalau begitu sia-sia saja aku datang jauh-jauh mencarinya di sini. Mereka selesai makan lalu Li Aidi mengajak tamunya duduk kembali di ruangan tamu, meninggalkan meja yang akan dibersihkan para anggau taban Hwa Apang. Setelah mereka duduk berhadapan di ruangan tamu, Li Aidi bertanya. Kongcu, selama Enci Siang Lan tidak berada di sini, yang berwajib menggantikannya adalah aku sendiri, dibantu Enci Dwe Kiok Hwa Tadi. Nah, sekarang engkau boleh saja menyampaikan keperluanmu itu kepadaku, Siapa tahu kami di sini dapat membantumu atau kelak kalau Enci Siang Lan pulang aku dapat menyampaikan apa yang kau pesan. Terima kasih, Nona. Engkau baik sekali. Sesungguhnya aku menerima perintah Suhu Ouyang Sianjin, yaitu Su Siok, Paman Guru, dari Suci N.I.O. Siang Lan untuk mencari dan menemui Suci di sini. Menurut perintah Suhau, Enci N.I.O. Siang Lan diminta agar suka membantu General Chang Kucing dalam tugasnya menyelidiki dan menangkap pelaku pembunuhan enam orang pejabat tinggi yang setia kepada Kaisar. Aku disuruh mohon kepada Enci Siang Lan agar ia suka pergi ke Kota Raja dan membantu General Chang. Sore tadi, ketika tiba di kaki Ban Hwe Asan, aku bingung akan tetapi mengambil keputusan untuk mencoba naik karena aku ingin segera menghadap Hwe Etian Moli. Siapa tahu, perangkap di sini lihai sekali sehingga aku terjebak. Ah, kalau saja aku mendengar teriakan dan pengakuanmu tentang dirimu, tentu aku dapat mencegah terjadinya peristiwa itu. Sekarang Enci N.I.O. Siang Lan tidak berada di sini, akan tetapi tugasmu memanggil Enci Siang Lan membantu pemerintah untuk menangkap pembunuh para pembesar itu bahkan terlambat, bau kong cu. Ketahuilah bahwa Enci Siang Lan sudah pergi ke Kota Raja untuk keperluan yang sama. Ada seorang murid siau limpai bernama Siang Hang Bu yang datang ke sini dan dia juga disuruh oleh pemerintah untuk mengundang Enci Siang Lan membantu pemerintah menghadapi para pemberontak dan pembunuh. Ah, begitukah? Bagus kalau begitu. Aku tinggal memberitahu suhu bahwa Suci N.I.O. Siang Lan sudah pergi ke Kota Raja, Bau Kong Cu. Apakah engkau juga merupakan pembantu dari General Chao Kuching? Pertanyaan ini diajukan oleh gadis itu yang tiba-tiba suaranya menjadi tidak manis. Bau kuan dapat menangkap suara yang kering keras ini. Dia menggelengkan kepalanya. Bukan, Nona. Aku bukan pembantunya atau pembantu siapapun kecuali membantu Suhu Ouyang Sian Jin. Akan tetapi engkau tentu mengenal General Chao Kuching itu. Bukan tentu saja, siapa tidak mengenalnya? Akan tetapi aku tidak mempunyai hubungan dengan dia. Aku bahkan tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di kalangan bangsawan Kota Raja. Akan tetapi sebagai putra pangeran Bau Jikong yang berkedudukan tinggi, engkau tentu memiliki hubungan yang luas. Aku merasa heran mengapa ketika aku masih berada di Kota Raja tinggal di rumah ayahku, aku tidak pernah mendengar tentang dirimu. Maaf, Bau Kong Cu, terus terang saja. Setahun lebih yang lalu aku tinggal di Kota Raja dan banyak melihat para pemuda dan gadis bangsawan. Akan tetapi aku tidak pernah bertemu denganmu, Bau Cuan tertawa. Ha, memang aku lebih suka bersembunyi dalam kamar untuk belajar sastra atau silat, hampir tidak pernah ikut tayah dalam pesta-pesta pertemuan sehingga jarang mengenal orang-orang muda di kalangan bangsawan terutama para gadisnya. Nona, aku melihat bahwa engkau seorang gadis yang terpelajar dan sikap serta budi bahasamu menunjukkan bahwa engkau seorang gadis bangsawan pula. Salahkah dugaanku bahwa engkau juga merupakan putri seorang pejabat tinggi, seorang bangsawan liai menundukkan mukanya. Kesedihan besar menyelimuti perasaannya karena pertanyaan pemuda itu mendatangkan semua kenangan pahit dalam hidupnya. Akan tetapi, pemuda ini sudah dengan terbuka memperkenalkan dirinya, bagaimana ia dapat tidak menceritakan keadaan dirinya. Pemuda ini tampak demikian sopan, jujur dan sejak pertemuan pertama telah membangkitkan rasa suka dalam hatinya, membuat ia tertarik sekali. Bung Kongcu, aku hanya anak seorang perwira yang telah tewas setahun lebih yang lalu. Beliau adalah mendiang perwira Kui Ahaha Chuan bangkit berdiri dengan kaget. Maksudmu, Kui Chiang Kun, perwira tinggi pembantu Jenderal Chao Kuching yang, kabarnya, maaf, membunuh diri di depan Jenderal Chao itu liai menghela nafas panjang, tidak merasa heran karena tentu saja peristiwa pembunuhan diri ayahnya itu telah tersebar luas di seluruh kota raja, bahkan mungkin di seluruh negeri. Menjadi kewajibannya lah untuk membela nama ayahnya. Benar sekali, Bung Kongcu. Apakah engkau mengerti, apa sebabnya ayahku sampai membunuh diri di depan Jenderal Chao Kuching?